selamat menikmati kita akan mulai masuk ke materi yang lebih mendalam lagi di setiap bagiannya nah di materi hari ini nanti kita akan belajar dengan tema itu unsur warna dalam desain grafis jadi nanti saya akan sharing ke kalian tentang unsur-unsur warna yang ada di dalam desain grafis dan apa saja sih perbedaannya karena mungkin dari kalian banyak yang tidak tahu oh ternyata ada perbedaannya nih dari setiap warna yang harus kalian perhatikan sebagai seorang bisa gak grafis nah di pertemuan kali ini itu saya akan menjelaskan ke kalian tentang definisi warna kemudian jenis warna nah dua materi itu yang nanti saya akan jelaskan ke kalian di video kali ini oke kita langsung masuk aja ke materi check it out yuk kita lanjut lagi ke materi selanjutnya yaitu unsur warna dalam desain grafis nah untuk menentukan warna sebagai unsur desain yang efektif bisa dimulai dengan memilih warna yang bisa mempresentasikan tujuan dari pesan yang akan disampaikan jadi sebelum memperhatikan pemilihan warna sebagai unsur desain sebaiknya terlebih dahulu kita mempelajari teori tentang warna itu sendiri nah kita langsung masuk ke dalam pengertian warna apa sih itu warna? mungkin kita sering dengar cuman kita tidak tahu apa sih sebenarnya itu warna nah kalau menurut teori warna itu merupakan fenomena yang terjadi karena ketiga unsur yaitu cahaya, objek, dan pengamat warna juga dapat didefinisikan secara objektif atau fisik sebagai sifat cahaya yang dipancarkan atau secara subjek, psikologis merupakan bagian dari pengalaman indera penglihatan proses terlihatnya warna adalah karena adanya cahaya sampai ke mata sehingga terlihatlah sebuah warna jadi syarat terjadinya warna adalah harus adanya cahaya objek atau benda dan pengamat mata atau alat ini saya akan jelaskan bagian-bagian tadi yang pertama cahaya apa sih itu cahaya? nah, cahaya yang tampak oleh mata itu merupakan salah satu bentuk pancaran energi yang merupakan bagian yang sempit dari gelombang elektromagnetik tingkat terangnya cahaya itu dinyatakan sebagai color temperature dengan satuan derajatnya yaitu Kelvin misal, standar internasionalnya untuk cahaya putih itu adalah 5000 derajat Kelvin jadi semakin tinggi nilai color temperature akan menghasilkan warna kebiruan dan semakin rendah nilai color temperature maka akan menghasilkan warna kekuningan sebagai contoh nah, bisa kalian bandingkan cahaya lampu kendaraan yang berwarna kuning dengan putih bahkan kebiruan nilai color temperature itu pasti akan berbeda-beda kemudian sumber cahaya juga akan mempengaruhi warna yang akan terlihat pada objek misalnya dari cahaya matahari kemudian dari lampu bohlam ya kemudian dari lampu TL atau warm and cool kemudian ada lampu spot dan lain-lain kemudian yang selanjutnya ada objek benda nah, objek sesungguhnya tidak memancarkan cahaya tapi dia itu hanya memantulkan meneruskan dan menyerap cahaya tempat benda berwarna merah karena sifat pigment benda tersebut memantulkan warna merah dan menyerap warna lainnya kemudian benda berwarna hitam karena sifat pigment pada benda tersebut menyerap semua warna pelangi sebaliknya suatu benda berwarna putih karena sifat pigment benda tersebut memantulkan semua warna pelangi kemudian, yang selanjutnya adalah pengamwak Nah, mata kita itu berperan sebagai perekam warna, jadi kondisi pada setiap orang itu bisa berbeda-beda, sehingga mata manusia itu bersifat subjektif. Bisa jadi, warna pada objek yang sama akan memberikan persepsi yang berbeda bagi setiap orang yang melihatnya. Nah, hal itu dipengaruhi oleh antara lain, usia, kemudian jenis kelamin, kemudian kondisi fisik mata, kondisi emosional, ukuran objek, warna background, kemudian sudut pandang. Itu nanti akan mempengaruhi. Nah, sedangkan kita menginginkan kondisi warna yang objektif, itu harus digunakan alat ukur yang sudah distandarkan, sehingga hasil warna yang terlihat lebih konsisten. Salah satu yang paling umum dan paling sering dipakai untuk melihat dan mengukur warna, itu ada yang namanya spectropometer. Kemudian kita ke bagian yang selanjutnya, kalau tadi kita sudah membahas tentang pengertian warna, sekarang kita membahas tentang jenis warna. Pengetahuan tentang warna merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan bagi setiap individu yang bekerja di bidang pepres, khususnya desain. Nah, sebelum menentukan warna yang sesuai dalam mendesain, alangkah baiknya jika kita terlebih dahulu mengenal lingkaran warna, atau color well. Nah, di dalam color well, itu ada jenis-jenis kombinasi warna, atau biasa disebut lingkaran warna ya. Nah, berdasarkan komponennya, itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu, yang pertama, itu adalah warna primer. Warna ini adalah warna dasar atau warna pokok dalam lingkaran warna. Yang warna ini tidak diperoleh dari campuran warna lain manapun. Nah, jadi warna primer ini, itu terdiri dari tiga warna dasar, yaitu, merah atau red, kemudian, kuning atau yellow, dan biru atau blue. Nah, di dunia desain grafis, warna tersebut biasanya kita kenal sebagai warna pigment. Nah, warna lain terbentuk dari kombinasi warna primer itu sendiri. Warna-warna hasil dari dua warna primer disebut dengan istilah warna sekunder. Dan campuran dari warna primer dengan sekunder disebut dengan warna tersier. Intisarinya adalah, warna premier ini, itu adalah warna yang paling utama, Atau, ini adalah warna dasar, yang tidak ada campurannya dari warna lain. Jadi, warna yang sekarang kalian lihat, itu semuanya adalah warna-warna yang dicampur antara warna premier, kemudian dengan warna sekunder. Nah, itu disebutnya dengan warna tersier. Kita lanjut lagi ke warna sekunder. Nah, warna sekunder ini adalah warna yang diperoleh dari campuran dua warna primer dengan perbandingan yang sama. Warna sekunder sendiri itu terdiri dari ungu, itu pencampuran warna merah dengan biru. Kemudian, orange atau jingga. Itu adalah pencampuran warna dari merah dan kuning. Kemudian, hijau. Itu adalah pencampuran warna biru dengan kuning. Nah, itu adalah warna sekunder. Jadi, dari warna premier tadi, kemudian dicampur-campur, nah, menghasilkanlah warna sekunder. Kemudian, kita lanjut lagi ke warna tersier. Nah, ini adalah warna hasil pencampuran antara warna primer dan sekunder. Di sebelahnya, dengan perbandingan yang sama. Nah, ini adalah contoh pencampuran warna primer dan sekunder yang menghasilkan warna tersier. Yang pertama, kuning plus orange. Nah, itu hasilnya adalah kuning orange atau golden yellow. Kemudian, ada merah plus orange. Nah, hasilnya adalah merah orange. Kemudian, ada kuning plus hijau. Itu hasilnya kuning hijau atau lime green. Kemudian, biru plus hijau. Nah, hasilnya adalah biru hijau. Kemudian, ada biru plus ungu. Nah, itu ada warnanya hasilnya biru ungu. Kemudian, ada lagi merah plus ungu. Hasilnya adalah merah ungu. Kemudian, selain tadi ada warna primer, sekunder, dan tersier, kemudian ada lagi warna analogus. Nah, warna analogus ini adalah deretan warna yang letaknya berdampingan dalam lingkaran warna. Misalnya, deretan dari warna ungu menuju merah. Kemudian, deretan warna hijau menuju warna kuning, dan lain sebagainya. Kemudian, yang selanjutnya ada warna kontras atau warna komplementer. adalah warna yang berkesan berlawanan satu dengan lainnya. Nah, warna kontras ini bisa didapatkan dari warna yang bersebrangan, atau memotong titik tengah segitiga. Nah, terdiri atas warna primer dan warna sekunder. Tapi, ini tidak menutup kemungkinan pula untuk membentuk kontras warna dengan mengolah nilai ataupun kemurnian warna. Contohnya, adalah merah dengan hijau, kuning dengan ungu, dan biru dengan jingga. Selanjutnya, ada warna netral. Nah, ini adalah hasil dari pencampuran dari warna premier, warna sekunder, dan warna tersier. Warna netral ini tidak mengarah ke tiga warna utama tersebut, karena pencampuran warna bisa dalam komposisi yang berbeda. Kemudian, ada warna hangat, atau warm color. Adalah kelompok warna dalam rentang setengah lingkaran, di dalam lingkaran warna, mulai dari merah hingga kuning. Nah, warna ini menjadi simbol riang, semangat, marah, dan sebagainya. Nah, warna ini, warna hangat mengesankan jarak yang dekat. Kemudian, warna dingin, atau cool color. Adalah kelompok warna dalam rentang setengah lingkaran, di dalam lingkaran warna, mulai dari warna hijau hingga ungu. Warna ini menjadi simbol kelembutan, sejuk, nyaman, dan sebagainya. Warna dingin ini mengesankan jarak yang jauh. Sedangkan, menurut proses pencampuran warna, pada peralatan atau perangkat, itu warna dibedakan jadi dua. Yang pertama adalah warna aditif. Nah, warna aditif ini adalah pencampuran warna primer yang bersumber pada cahaya terdiri atas red, merah, green, hijau, dan blue, biru. Contohnya, pada monitor komputer atau layar televisi. Apabila ketiga warna tersebut dicampur, dengan perbandingan yang sama, maka akan dihasilkan warna putih. Sebaliknya, apabila ketiga warna tersebut dicampurkan, dan intensitasnya diturunkan hingga habis, maka akan menghasilkan warna sekunder, atau subtractive. Warna sekunder yang dihasilkan adalah kian, atau campuran warna green dan blue. Ada lagi magenta. Magenta ini adalah campuran warna blue dan red. dan yellow adalah campuran warna red dan green. Nah, maka dari itu, komponen warna aditif ini terdiri dari red, green, blue. Atau biasanya disebut dengan istilah RGB, atau RGB. Nah, jadi harus diperhatikan ya perbedaannya. Warna aditif ini dipergunakan untuk karya visual, yang ditampilkan secara elektronik, seperti display televisi, monitor, kemudian desain wipe. Nah, jadi intinya, warna aditif ini, dia itu sering disebut dengan istilah RGB. Jadi, warna yang dihasilkan oleh media elektronik, atau monitor. Bahkan di HP kalian, atau di smartphone, itu juga termasuk ke dalam warna aditif, atau RGB. Kemudian, warna selanjutnya adalah warna subtraktif, adalah warna sekunder, dari warna aditif, yang perbedaannya adalah pada material pembentukannya. Nah, warna aditif ini, itu dibentuk dari cahaya, sedangkan warna subtraktif, itu dibentuk dari pigment warna. Contohnya adalah tinta cetak. Warna subtraktif ini terdiri dari kian, magenta, dan yellow. Apabila ketiga warna tersebut dicampurkan, maka akan menghasilkan warna keempat, yaitu hitam. Namun, karena keterbatasan jangkauan pigment, maka warna yang muncul adalah coklat tua. Sehingga untuk menambah kepakatan, perlu ditambahkan lagi warna hitam, atau K, yang diartikan sebagai K. Oleh karena itu, komponen warna subtraktif terdiri dari kian, atau dengan simbol C, magenta, dengan simbol M, yellow, dengan simbol Y, dan black, atau K, dengan simbol K. Maka konsep warna tersebut dikenal dengan istilah CMYK. Nah, warna CMYK ini bisa kita temukan pada industri percetakan offset atau printing, maupun printer komputer yang sering kalian gunakan. Itu kalau kalian lihat di bagian sampingnya, pasti tintanya itu hanya 4. Ada kodenya C, M, Y, dan K. Nah, itu tadi materi tentang definisi warna, kemudian dan jenis-jenis warna. Ternyata ada banyak kan yang kita pelajari hari ini, dan mungkin dari kalian ada yang baru tahu, oh ternyata ini, warna itu ternyata banyak jenisnya yang sering kita lihat. Nah, itu menjadi kunci utama kalian untuk menjadi seorang desainer grafis yang profesional artinya untuk memahami tentang warna minimal, basic-basic warnanya, kalian paham masing-masing perbedaannya. Kalau video ini bermanfaat buat kalian, silakan share ke teman-teman kalian yang lagi belajar atau lagi penasaran dengan dunia desainer grafis atau multimedia. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Saya akhiri. Bye.